Kamis pagi, ratusan personil gabungan Satpol PP, Polisi dan Satgas TPSU membongkar ratusan lapak PKL yang berdiri di bawah flyover Asemka, Tambora, Jakarta Barat. Penertiban yang terkesan mendadak ini membuat para pedagang yang mayoritas berjualan aksesoris sibuk merapikan barang dagangannya. Menurut sejumlah pedagang, mereka mengaku tidak ada pemberitahuan terkait penertiban kali ini. Mereka juga mempertanyakan tanggung jawab pihak pengelola yang telah meminta uang sewa sebesar 2,5 juta rupiah, namun tetap saja dibongkar. Di tahun ini belum ada pemberitahuan sama sekali, memang tanggal 30 September dinyatakan bahwa atas akhir-akhir, tapi untuk pedagang kaki lima. Kita pedagang kaki lima, tetapi di bawah naungan pengelola. Sementara itu pihak PD Pasar Jaya telah menyiapkan relokasi di pasar perniagaan Tambora yang tidak jauh dari lokasi. Pihak Pasar Jaya pun mengaku akan membebaskan bea sewa kiosk selama 6 bulan. Selama 6 bulan, selama ini kita sudah tampung pedagang di pasar perniagaan, dari bulan Agustus, sampai saat ini yang sudah terima kunci tidak ada yang menempati. Jadi itu kiosk saya dianggap jadi gudang. Bahkan kita sudah solisasi dengan selama 7 kali saya ikut rapat. Di wali kota, di kecamatan, bahkan bapak ini juga ya, tidak ada yang menempati. Jadi di sini tidak ada setelahnya kaki lima digusur tanpa pemberitahuan. Itu sudah mengambil kunci selama 3 bulan, tidak ada yang menempati. Erita juga membantah jika tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sementara terkait adanya pihak yang memungut sewa kiosk PKL, dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan sepenuhnya kepada pedagang. Terima kasih telah menonton!